Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program UNS Menyapa. Kita kembali Pak Dono. Pak Dono, tadi Pak Wartono sudah menjelaskan banyak hal. Di satu sisi, SKPD itu akan sudah punya pemahaman tentang PLU. Tetapi akan melangkah di satu sisi, ada barangkali pemeriksa yang kemudian sedikit perbedaan visi. Bagaimana ini bisa kita katakanlah memberikan penjelasan kepada mereka supaya keduanya antara pelaksana dan pemeriksa itu bisa satu visi. Memang betul-betul berhasil skinerja tadi, Pak. Baik, Pak. Jadi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saya, walaupun tadi banyak lokal wisdom yang kita anud, tapi kemudian dari luar itu juga kita akan pakai sebagai benchmark. Bagaimana kemudian, oh di sana itu bagaimana, di luar itu bagaimana. Jadi tidak boleh kita suka menutup diri. Jadi kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya akan memberikan penjelasan dengan teori, Pak. Jadi ada di, apa namanya agensi teori, itu diungkapkan awalnya tahun 1932, dan kemudian tahun 1932 ada Berle & Min dan Jensen & Megling, bahwasannya memang dia menyeroti ada dua kepentingan, yaitu kepentingan pemilik dan juga kepentingan karyawan. Dan kepentingan tadi selalu berbeda. Betul, ya. Kalau karyawan pengennya apa? Pengennya ya hasilnya banyak, libur terus. Kalau pemilik, ya pengennya perusahaan ya baik. Nah itu pun juga kita bisa lihat, kita bisa ambil pelajaran untuk kita mengelola negara. Rakyat itu mesti pengennya sejahtera. Kemudian sebagai pemilik negara. Kemudian prinsip atau agen tadi, atau management kita lihat di pengelola atau penjabat, itu pengennya macam-macam. Ada yang pengen cepat kaya, atau pengen gajinya banyak dan sebagainya. Nah ini yang kemudian, adahal informasi itu ada di pejabat-pejabat tadi. Padahal kemudian, bagaimana ini bisa kita lakukan, mengurangi asimetri informasi itu. Kalau ada asimetri informasi, bisa mengarah kepada moral hazard. Moral hazard itu salah satunya, ya tadi fraud, kemudian korupsi dan sebagainya. Maka dari itu, maka perlu adanya suatu jembatan, yaitu jembatannya adalah kontrol, monitoring. Yang bisa kita lakukan, supaya pejabat atau pelaksanaan negara itu tidak melakukan suatu tadi, moral hazard, dan kemudian informasi itu tidak dimiliki secara sepihak, dan kemudian merugian masyarakat. Maka perlu kontrol. Apa yang kita lakukan, kontrol contohnya sebagai berikut. Di Pustapago, kita melakukan riset kasihan, bagaimana kemudian ada, tadi berkaitan dengan audit, audit tadi, kita melakukan kasihan, bagaimana audit risk alert yang baik. Audit risk alert di lingkup budaya bangsa. Dengan lingkup budaya bangsa, artinya begini. Kalau di Papua dan di Jawa, itu risk auditnya beda. Mungkin Pak Wartolo lebih paham mengenai audit. Tapi kemudian bagaimana kemudian, BPKP tadi juga tahu, oh ada risiko audit yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Jadi akhirnya kemudian dia akan paham betul apa yang menjadi permasalahan di daerah satu dengan yang lain. Sebagai contoh begini Pak, sebagai contoh kebetulan riset kami yang paling kemarin itu adalah di Mentawai. Di Mentawai itu sangat, dari Padang masih 12 jam. Di sana namanya bensin itu sangat-sangat langkar. Dan kemudian ada aturan bahwa saya bensin itu harus 6.500. Kemudian ada plat merah itu harus menggunakan bensin subsidi. Di sana nggak ada bensin subsidi. Di sana nggak ada bensin subsidi. Jadi kemudian harganya yang jika nggak ada 6.500, 25.000 itu sudah paling murah. Artinya begini, kalau pemerintah tetap menerapkan 6.500 dimanapun berada di seluruh Indonesia, sama yang terjadi adalah akan ada orang-orang yang di luar penjel-terpenjel itu akan berbohong. Jadi barangkali kemudian Pak Indri bisa berjelas ini. Karena pusat sendiri di Pak Indri kan sudah lama dan sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan ke masyarakat. Nah, hal-hal apa yang sudah dilaksanakan dalam rangka transparansi sektor publik ini Pak Indri? Ya, Alhamdulillah. Kami di Pusudian Tanah, sepertinya di demokrasi dan kegiatan nasional memang berkomitmen. Jadi berkomitmen di antara peer group dan semua teman-teman yang bergabung di Pusudian Tanah bahwa kita punya komitmen, kita ingin mendukung itu, transparansi sektor publikan gitu. Sehingga semua event yang melibatkan stakeholder baik di daerah kemudian maupun di tingkat nasional, kita selalu mengarahkan untuk perubahan. Karena memang bagi masa sekarang, masa sekarang itu kalau kita sering bekerjasama dengan DPRD di semua kabupaten, kota, dari provinsi, itu kan masa transisi kan gitu. Kita berikan masukan sekarang di masa transisi dengan anggota yang baru itu, kita berikan masukan bahwa sekarang tidak boleh lagi macam-macam. Karena kalau kita bicara macam-macam, nanti benturannya dengan aspek hukum, normatif, pasti akan kena. Jadi kalau sudah kena kejaksaan, kemudian KPK, kemudian BBK, itu sudah tidak bisa tidurkan gitu. Jadi saatnya perubahan kita berikan kepada teman-teman bahwa kita intinya hanya satu sebetulnya, bahwa komitmen itu penting. Komitmen untuk melaksanakan transparansi atau tidak sehingga mencapai sebuah good governance. Dan dampaknya tentu kalau itu tercapai, maka kemudian akan mencegah yang namanya, apa yang namanya, penyalahgunaan kekuasaan dan tentu yang paling riskan di negara kita akan tentu aspek korupsi. Itu akan tidak tersegah. Tentu kan perlu berdasarkan sama stakeholders dan semua pihak. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Hendri. Sahabat gambar sekalian, sebetulnya masih banyak yang akan kita kupas terkait dengan transparansi pelayanan publik ini. Dan kami mohon maaf, banyak sebetulnya telpon-telpon yang masuk pada saat break, tapi karena kendala teknis, dulu bisa kami terima. Dan kita terima kasih kepada Pak Wartono, Pak Dono, dan juga Pak Hendri. Saya, atas nama seluruh klu yang bertugas, Pak Hidro'ana menyampaikan terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.